Hai guys, balik lagi sama GK Samutra video kali ini Di belakang gue, ini tuh ada Yuppie Yang selalu dia tuh, kalau gue bawa kamera, selalu tuh kabur gitu Kita ikutin, Yuppie ini mau kemana Kalau di video kali ini, gue pengen liatin Yuppie Yang bulunya itu jadi keliatan agak lebih pendek Tuh, keliatin kan di bulu surai di lehernya Yuppie ini keliatan agak lebih pendek Karena Yuppie ini habis dimandain di pet shop Jadi, kata orang pet shop bilang Bulunya Yuppie ini, ini tuh udah kepanjangan di lehernya Jadi, bulunya itu nggak rapi Jadi, bulunya itu tuh kayak ada yang panjang-panjang Persis kayak Lizzie yang pernah gue bahas di video waktu itu gitu Nah, kalau kayak gini mungkin nggak terlalu keliatan Karena kalau kamu nggak perhatiin Yuppie banget-banget gitu ya Itu nggak akan tahu nih bedanya Cuman yang paling kelihatan itu ada di lehernya Yuppie Yuppie, coba lihat lehernya Tuh, bulunya tuh agak pendek gitu Yuppie, kenapa ngumpet sih kalau ada kamera? Yuppie Kayaknya Yuppie tuh nggak nyaman banget deh Kalau diikutin sama gue lagi bawa kamera Nggak tahu nih kenapa nih Dari dulu selalu begitu gitu Lipo aja nggak kayak gitu Jadi, Lipo ini sama Yuppie itu baru banget mereka abis mandi berdua di pet shop Tapi kalau Yuppie, itu bulu lehernya tuh agak dipotong Kalau Lipo nggak, Lipo tuh masih panjang-panjang tuh bulunya Ya kan? Kalau Yuppie, dia bulu lehernya tuh udah agak pendek-pendek Pinter banget duduknya sebelahan gini Yuppie udah bisa agak kalem nih sama si Lipo Udah nggak terlalu sensitif lagi Yuppie sama Lipo Ya Yuppie ya Tuh, dia buntutnya kotak kapit Antara lagi seneng atau dia lagi sebel diikutin terus sama kamera Jadi di video kali ini gue pengen kasih tau ke kamu Kalau kamu mandiin kucing Entah mandiin sendiri Ataupun mandiin di pet shop Kalau kamu pengen pertumbuhan bulu si kucing itu lebih maksimal Itu biasanya bulu-bulu di ujung yang udah tumbuh Itu sebaiknya dipotong Karena biasanya itu tuh suka agak bercabang ya Kalau gue liatin Makanya waktu gue mandiin Yuppie itu di pet shop Kelihatan nggak? Bulu di Yuppie itu lebih pendek tapi tetap tebel gitu Waktu gue mandiin Yuppie di pet shop Gue minta sama si tukangnya Kalau bulunya Yuppie ini yang di leher Itu tuh agak dipotong-potong aja ujung-ujungnya Tuh, jadinya kalau kamu lihat bulunya tetap tebel Tapi nggak sepanjang yang kemarin Yuppie Yuppie sebel nggak bulunya dipotong? Neliatin apa sih? Neliatin apa sih? Kayaknya nggak ada apa-apa deh Kayak bos sendiri deh Yuppie Yuppie Nah sekarang kalau si Lipo ini Kan dia juga mandinya bareng sama Yuppie ya Tapi kenapa si Lipo ini Itu bulunya tuh Ujung-ujung bulunya tuh nggak dipotong kayak si Yuppie Karena Lipo ini kan bisa dibilang masih kitten ya Mungkin dia sekarang usianya tuh baru 5 bulan Sedangkan Yuppie itu kan udah 1 tahun Dan selama 1 tahun itu Yuppie itu kalau mandi itu nggak pernah dipotong bulu di ujungnya Makanya bulunya Yuppie itu udah bercabang gitu ujungnya Karena kan kalau di Apa? Kalau di surai di leher itu Kadang kan kalau si kucing itu minum Itu kan suka basah-basah gitu ya Makanya jadi nggak bagus gitu ujungnya Tapi kalau Lipo ini kalau gue perhatiin masih bagus Mungkin karena usianya juga masih kitten Dan juga gue nggak mau motong bulunya si Lipo Karena gue pengen tau dulu gitu Bisa panjang banget atau nggak Kalau Yuppie ini kan usianya udah 1 tahun Jadi menurut gue perkembangan bulunya ya segitu-gitu aja gitu Jadi tinggal memperindah bulunya aja Nggak usah nunggu pertumbuhan bulunya Karena udah lewat dari masa golden age-nya si Yuppie ini Kalau Lipo dia kan masih 5 bulan Masih masa golden age-nya Jadinya ya lebih baik kalau mandiin kucing Yang masih jatuhnya itu masih kitten Bahkan masih remaja Itu sebaiknya jangan ada yang dipotong-potong dulu bulunya Kecuali Kecuali bulu yang gumpal itu boleh untuk dicabut Oke guys segitu dulu video kali ini bareng sama Yuppie Dan Lipo Nanti gue akan update lagi perkembangan bulunya Yuppie Terutama kalau misalkan bulu di lehernya itu udah panjang lagi kayak sebelumnya Oke semoga ngebantu Sampai ketemu di video selanjutnya